Jadi memang Persib Bandung ini menang telak melawan Arema Kronus Malang 3-1 dalam pertandingan semifinal yang berlangsung tadi malam di Stadion Jakabaring Palembang. Tapi ada yang menarik seperti yang tadi sudah dibilang oleh Marissa yaitu Wali Kota Rituan Kamil ini membuka pakaiannya demi klub kebanggaan warga Bandung ini. Kita langsung lihat sama-sama seperti apa. Ini dia Wali Kota Bandung Rituan Kamil yang juga turut menyaksikan pertandingan semifinal Liga Super Indonesia. Terima kasih ya. Antara Persib melawan dengan Arema. Jadi dalam partai bergengsi ini Rituan Kamil ini tidak segan untuk membuka bajunya teman-teman. Seperti ratusan bobotoh Persib yang datang ke lokasi pertandingan ini kemarin. Bisa dilihat bahwa fotonya banyak sudah di upload. Silahkan kalau mau lihat juga itu ada di akun Twitternya milik Viking Persib Club at Official VPC yang pertama kali melansir fotonya Rituan Kamil sedang bertelanjang dada. Atau dalam bahasa Sundanya namanya bu Ligir. Buli Ligir. Tadi saya kira bu Gilir. Bukan bu Gilir. Tapi kok begitu sih Kang Emil. Kok buka-buka baju gak ngajak-ngajak saya gitu loh. Kepanasan ya. Sekali-sekali kalau memang ada rencana mau adegan seperti itu. Bok ya teman ini diajak gitu loh. Jadi ada alasan kalau saya bisa buka baju. Kalau ada Bruce Willis biasanya ada supervisor setelur. Oh iya betul sekali. Oke nah saat itu kan memang Sang Wali Kota sedang menghimbau nih para Bobotohnya untuk menjaga ketertiban selama dan setelah pertandingan. Dalam akun Twitternya Rituan Kamil mengklarifikasi foto ini tadi sebagai bentuk solidaritas terhadap supporter Baung Bandung yang dilarang menggunakan atribut. Dan seperti ketahui Bobotohnya masih harus menjalani hukuman yang dijatuhkan Komisi Disiplin PSSI berupa larangan untuk mendampingi Persib di dalam laga away selama setahun. Atau laga di luar kandang maksudnya. Tepat sekali. Larangan ini merupakan buntut dari ricuh yang mewarnai pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta 28 Agustus lalu. Tapi cerdas sekali untuk menghindari sanksi mereka nekat menonton agak telanjang dada gitu ya. Tanpa atribut Persib sepanjang pertandingan apa kira-kira alasan yang membuat Viking Club ini membuat aksi ini. Karena alasnya ternyata jaka baring panas. Oh jaka baring panas. Mungkin kalau jaka baring dingin dan dikasih AC gitu Pak Rituan Kamil juga gak harus muta baju. Loh, eh, eh, di studio panas. Studio panas. Di sini ada AC, Adrian. Sengert, sengert, sengert. Ini nih air conditioner-nya jalan loh. Oke. Iya, nanti semua pagi perempuan-perempuan yang nonton kamu di rumah tiba-tiba menjadi panas. Aduh, tapi ini kemarin lumayan ya memang hasil dari klub yang mereka dukung ini akhirnya berhasil nih untuk lolos ke final setelah mengalahkan kemarin Arema 3-1. Jadi selanjutnya nanti akan berhadapan juga dengan tim Mutiara Hitam Persib Pura Jayapura yang telah mengandaskan Belita Bandung Raya 2-0. Nah, ini lucu banget loh ini Persib Juara Aing Kawin katanya. Aduh, kasihan segitu Desperadu-nya dia. Iya. Wah. Lucu-lucu loh kalau dilihat itu. Kita lihat aksinya, wah luar biasa. Benar-benar telak nih. Waduh. Iya. That is awesome. Congrats, congrats. Congrats. Wah, bagus. Gimana, cukup segar tadi sudah melihat aksi-aksinya dari Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil? Kita berbuka baju. Eh, eh, eh. Iya, sedarlah. Oke. Eh, eh, eh. Oke, kita beralih aja lah. Sebelumnya kita beralih. Biar agak lebih tone down. Tone down sedikit, tone down sedikit. Karena kita akan memberikan informasi dari luar. abone ol. Orientasi eens.